Kapolda Jawa Tengah Irjen Paul Ahmad Lutfi melakukan pelotakan batu pertama pembangunan patung mantan Kapolri Jenderal Hugeng Iman Santoso. Patung Jenderal Polisi yang terkenal jujur ini akan dibangun di Pintu Barat Stadion dengan nama yang sama di Kelurahan Kraton, Kota Pekalengan. Saat melotakan batu pertama patung Jenderal Hugeng ini, Kapolda juga didampingi melalui kata Pekalengan ASEAN Apuan Jumat. Kapolri itu ekskapsi dengan Pekalengan dan Dandimogu 10 Pekalengan, Headfall Infantri, Rizky Aditya dan sejumlah tokoh masyarakat, termasuk pemuka dari berbagai agama yang ada di Pekalengan. Pembangunan patung Kapolri kelima dalam sejarah Republik Indonesia ini dimaksudkan untuk menjadikan teladan kejujuran dari Jenderal Hugeng bagi seluruh anggota Polri aktif maupun masyarakat luas. Sedangkan mengenai pembelian Kota Pekalengan sebagai tempat pembangunan patung karena Jenderal Hugeng lahir dan memulai karirnya sebagai polisi di Pekalengan. Kalau orang ingat Kota Pekalengan ingat Kota Bate, kalau ingat Pekalengan ingat Pak Hugeng, kalau ingat Pak Hugeng ingat ke polisi, ke polisi ingat yang jujur, yang sederhana, yang integritas, yang berani. Dan ini merupakan suatu togak sejarah yang patut kita lakukan apresiasi bersama. Dan ke depan, semoga Pak Hugeng menjadi pahlawan nasional yang tentu atas berkat hubungan dari musbidah, kemudian masyarakat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lain, sehingga ke depannya lagi akan muncul hukeng-hukeng-hukeng yang lainnya. Dengan pembangunan patung Jenderal Hugeng ini diharapkan, pemerintah ke depan bisa menetapkan Jenderal Paul Hugeng Iman Santoso sebagai pahlawan nasional. Awan Egus, Mobile TV, Pekalengan